Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu, sebetulnya dia pakai tasawuf juga. Cuman casingnya dia robah namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai-pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustadz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi samalah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia. Dibelinya Singapura. Tazkiyatun nafs. Akidah, fikir dengan tasawuf itu hadisnya satu. Ketika Jibril bertanya, Mahuwal iman, mahuwal islam, mahuwal ihsan. Apa itu iman? Dijawab Nabi, Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liwamil akhir wa biqadri khairihi wa syarihi. Itulah dia namanya ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tawaid. Ketika ditanya, mahuwal islam, apa itu islam? Dijawab Nabi, Lahirlah fikir, fikir salat, fikir zakat, fikir puasa, fikir haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, sunat, muakat. Lalu kemudian pertanyaan Jibril yang ketiga, mahuwal ihsan. Apa ihsan itu? Anta amudallahaka annaka tarafa illam takuntarahu fa innahu ya raka. Kau sembah Allah, khusyuk, seakan-akan kau menengok Allah. Kalau kau tak bisa menengok Allah, maka Allah menengok engkau. Merasa selalu diperhatikan Allah namanya ihsan. Mensucikan hati, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur. Ilmu tentang wujud kidambakamu khallafatul hawadisikiamu bin absihwadaniyakudrat ilmunayat sama basar kalam. Ilmu tauhid namanya. Ilmu tentang rukun syarat, wajib, sunat, sunat, muakat, makruh, mubah. Ilmu pikih namanya. Sedangkan ilmu yang tentang masalah menghilangkan angkuh, sombong, setelah bersih hati, diisi dengan zikir, tawaduk, kona'ah, rida, tawakal, zikir. Namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu, sebetulnya dia pakai tasawuf juga. Cuman casingnya dia robah namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai-pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustadz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi samalah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia. Dibelinya Singapura. Padahal baju itu dibuat di Batam juga. Isinya sama. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Tasawuf itu asal katanya sofa. Sofa artinya suci. Kalau sudah suci, sofa, barulah sampai ke maruah. Orang tidak akan sampai ke maruah. Maruah sudah jadi bahasa Melayu. Kehormatan, kemuliaan. Maka di situ saya jawab. Saya mengajar mata kuliah hadis di kampus. Pengampu mata kuliah tasawuf di kampus saya namanya Ustadz Iskandar Arnel S2 dari McGill University S3 dari Malaysia. Dalam mengajar mata kuliah tasawuf, dia buka kajian Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Datang ke UIN, Fakultas Usuluddin. Dalam menyikapi tasawuf terbagi dua. A, ekstrim kiri. Menolak tasawuf sama sekali. Kata dia, tak ada itu tasawuf. Yang kedua, ekstrim kanan. Sangat mendukung tasawuf total. Siapa yang tak bertasawuf, maka tak masuk surga. Tasawuf adalah mengkaji hati. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari riak, dari subah, dari takbur. Setelah dibersihkan. Sesudah dibersihkan, lalu diisi dengan rida, kona'ah, tawakal, zikir. Barulah dia sampai kepada Allah SWT. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya torikot. Nama besarnya hotel. Hotel apa ya? Hotel Suria. Di dalam hotel ini ada lagi namanya ruangan ini, convention hall. Ada rumah, ada restoran. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya torikot. Tariqot artinya jalan. Kebetulan yang menyusun tarekat ini namanya Imam Abdul Hassan Sazili. Disebut dengan tarekat Saziliyah. Yang menyusunnya namanya Imam Bahauddin Naqsa Bandi. Disebut dengan tarekat Naqsa Bandiyah. Yang menyusunnya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya tarekat Qadiriyah. Tarekat adalah jalan. Karena untuk menjapai menuju Allah mesti ada jalan. Abdul Sohman sampai ke Duri ada jalannya. Jalan ke Duri ini namanya tarekat. Tapi saya kalau tak ada yang menunjukkan jalan tak tahu saya. Mana hotelnya, mana ruangannya, kamar berapa, nomor berapa. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Mursyid artinya penunjuk jalan. Supaya kita jangan sampai sesat. Ustadz Yahya ini mursyid. Penunjuk jalan waktu umroh. Mursyid, gait, menunjuk jalan. Nah jadi makanya dalam berzikir ada mursyidnya. Mursyid tak sanggup datang karena tempat ini banyak. Maka mursyid mengangkat penggantinya. Pengganti mursyid itu namanya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa itu? Kelipah. Khalifah. Khalifah artinya pengganti. Mursyidnya dibesilam. Si Abdul Habrakan. Tapi si Abdul Habrakan tak bisa datang karena kesibukannya. Diangkatlah khalifah-khalifah. Khalifah-khalifah inilah yang mengislamkan suku Sakai. Makanya ada buku ditulis oleh UU Hamidi. Budayawan Riau di Universitas Islam Riau. Bukunya sampulnya warna biru. Saya membaca buku itu di Cairo. Di perpustakaan kelopok studi mahasiswa Riau. Kontribusi tarekat naqasabandiyah dalam mengislamkan suku Sakai di Riau. Orang-orang yang mengejek-ejek tasawuf tarekat ini berapa orang yang udah diislamkannya? Mereka dulu masuk ke hutan. Orang tak bersahadat itu diislamkannya. Orang yang menentang mengejek-ejek tarekat tasawuf ini sekarang. Orang yang udah keislam di masjid itu pula dikapir-kapir. Kalau mau tahu susahnya berdakwah kepedalaman. Cobalah sekali-sekali masuk ke suku Talang Mama. Masuk ke suku Anak Dalam. Masuk ke suku Akit. Masuk ke suku Sakai yang belum islam. Coba berdakwah. Berapa yang bisa kau islamkan? Barulah kau betul-betul sudah berdakwah. Jadi Abdul Suhamad, saya belum berdakwah. Saya hanya baru mengajar. Ngeajar sholat, ngeajar pikih. Ini tentang masalah tasawuf ini. Tapi jangan nanti sikit-sikit, eh tasawuf ini sesat. Ulama tasawuf itulah yang mengislamkan kita. Kalau tak ada ulama itu, kita sampai hari ini masih menyembah pokok kayu lagi. Betul tak ini, Bu? Tak aku bunyi. Memang sejak COVID ini payah bercakap. Kan memang mesti dipakai. Kalau tak dipakai, kita kena protokol kesehatan. Mulut sama hidung mesti ditutup. Karena virus tak bisa masuk melalui telingo. Khawatir kita datang COVID-21. Telingo pun masuk juga. Nampak usah bertutup. Saya kalau bertutup, telingo bonti ceramah. Aku guna ceramah telingo. Kalau mulut tutup, tak aku.